Pemirsa Kepolisian Republik Indonesia menilai pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 berjalan aman dan damai. Untuk mengetahui informasi terkini kita bergabung dengan reporter Glenn Joshua dan juru kamera Adini Anissa dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Selamat siang Glenn, apa yang disampaikan oleh Polri terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak kemarin? Selamat siang Julita, tadi pagi Kalihumas Mabas Polri, Irjen Paul Setiawasisto menyampaikan bahwa Pilkada Serentak yang dilakukan di 171 daerah tahun ini berjalan damai dan juga kondusif dimana dimulai dari kampanye pemungutan suara hingga saat ini penghitungan suara bahwa suasananya masih aman dan juga damai. Dan tadi Kalihumas Mabas Polri juga mengaku bahwa kesuksesan ini bisa dicapai dikarenakan adanya sinergi diantara TNI dan juga Polri serta pihak keamanan dari daerah yang melangsungkan Pilkada tersebut. Namun ada beberapa permasalahan yang diakui oleh Setiawasisto. Salah satunya adalah masih menyebarnya hoaks atau berita bohong di Pilkada Serentak kemarin dimana ia fokus menyampaikan bahwa sempat beredar berita bohong tentang hasil quick count sebelum dari pemungutan suara selesai sehingga ia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak gampang terprovokasi dan juga selalu mengecek sumber berita yang diterima. Dan untuk pasangan calon pemerintah sendiri, tadi Kalihumas Mabas Polri juga menghimbau untuk paslon yang dinyatakan menang dalam hitung cepat untuk tidak terlalu larut dalam euforia dan tidak memobilisasi pendukungnya untuk turun ke jalan melakukan konvoy. Melainkan paslon-paslon tersebut harus bisa memastikan keamanan dan juga kedamaian terjadi di daerahnya. Dan untuk paslon yang memang dinyatakan sementara ini dinyatakan tidak unggul dalam hasil hitung cepat pihak kepolisian juga menghimbau untuk bisa menempuh jalur hukum yakni dalam hal ini adalah melalui Mahkamah Konstitusi jika ada hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Julita? Ya Glenn, apakah ada pernyataan dari Polri terkait dengan kericuhan yang terjadi di Papua karena ternyata ini masih berkaitan dengan pilkada serentak? Ya betul sekali Julita, salah satu masalah yang sempat terjadi di pilkada 2018 ini memang terjadi di Papua di mana sewaktu setelah pemungutan suara terjadi penembakan di Kabupaten Torere, Kabupaten Pujakjaya, Papua di mana para sembilan personil kepolisian dan juga satu kepala distrik yang membawa logistik dari hasil pemungutan suara ditembak oleh orang yang belum diketahui identitasnya di mana dari sepuluh penumpang tersebut ada satu orang yang dinyatakan tewas yakni kepala distrik Torere dan dari sembilan personil yang ada, empat personil dinyatakan selamat, tiga orang personil dinyatakan selamat satu hari setelah kejadian dan sampai saat ini masih ada dua personil lagi yang belum ditemukan sampai saat ini. Untuk itu pihak kepolisian dalam hal ini adalah Polda, Papua bersama dengan Basarnas dan juga TNI masih terus melakukan pencarian dari dua personil kepolisian yang masih dinyatakan hilang ini dan untuk indikasinya sendiri tadi Kadifumas Mabespori menyampaikan masih berkaitan dengan pilkada dan juga masih berkaitan dengan penembakan yang sebelumnya terjadi kepada pesawat Trigana Air di Papua. Demikian Julita. Baik, terima kasih informasinya Glenn Joshua langsung dari Monas Jakarta Pusat.